Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Aulia Zamora dari jurusan Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Islam dari Universitas Brawijaya. Indonesia. Indonesia merupakan populasi yang terbesar se-dunia. Dan dia melakukan peringkat keempat. Dan Indonesia merupakan populasi muslim terbesar se-indonesia, se-dunia. Dan yang kita ketahui adalah, Indonesia merupakan negara e-commerce terbesar se-Asia Tenggara. Nah, kita bisa melihatnya bahwasannya Indonesia merupakan mendapatkan peluang, terdapat peluang untuk melakukan bisnis di situ. Nah, di sini saya akan menurut survei DBS, Bisnis Teknologi Digital of Malang, ada tiga dampak signifikan yang menyebabkan Indonesia ini bisa berkembang melalui bisnis fintech. Yang pertama adalah, konsumen ini bisa mengetahui, kita bisa mengetahui apa itu selera konsumen. Yaitu, dengan mengetahui bisnis intelijennya. Yang kita ketahui dengan bisnis intelijen, kalian pasti punya akun Instagram. Kita bisa mengetahui kebiasaan-kebiasaan orang ketika melakukan instasori di Instagram. Yang kedua adalah, kita bisa mengetahui selera-selera dari konsumen. Contohnya adalah, kita sebagai manusia. Kita bisa mengundang bahwa manusia untuk mengikuti gojek dan segala macamnya. Nah, apa saja sih yang harus dibenahi ketika perusahaan konvensional ini datang? Nah, yang pertama adalah, perusahaan konvensional ini harus berbenah diri ketika adanya perusahaan yang memakai sistem digital untuk melakukan ini. Untuk melakukan apa saja agar perusahaan konvensional ini tidak tersisi oleh perusahaan digital online. Nah, yang pertama adalah, perusahaan digital itu memiliki infrastruktur digital yang baik. Nah, alangkah lebih baiknya perusahaan konvensional memiliki perusahaan digital yang lebih baik lagi. Maksud dari saya ini apa? Perusahaan digital di sini adalah, ketika perusahaan konvensional ini tidak memiliki sistem online, maka dia harus memperkuat infrastruktur apa saja yang kekurangan dari perusahaan digital. Nah, yang kita ketahui adalah Indonesia sebagai pangsa pasar terbesar e-commerce Asia Tenggara pada tahun 2014. Nah, maka dari itu, apakah kita harus tahu bahwasannya Indonesia ini merupakan pasar yang terbesar? Nah, ayo kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Indonesia, harus mengetahui bahwasannya Indonesia ini sangat besar lah pangsa-besarnya. Yuk, berwirausaha! Terima kasih telah menonton!